Universitas Lampung melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Politik memberikan penganugerahan Governance Award atau Tata Kelola Pemerintah. Terdapat tujuh aspek yang menjadi penyelayan, yaitu reformasi birokrasi, pemerintahan yang bersih, pelayanan publik, keuangan daerah, kebebasan informasi, kelestarian budaya, dan penguatan demokrasi. Survei dilakukan sejak Agustus 2019 di Provinsi Lampung menunjukkan Kabupaten Lampung-Tibur sebagai kabupaten terburuk dalam kelola pemerintah dan disusul dengan Kabupaten Mesuji. Sementara untuk Kabupaten Kota memiliki nilai terbaik, yaitu Kota Bandar Lampung diurutan pertama, lalu disusul Kota Metro dan Pringseu. Dekan Fakultas Ilmu Sosiologi dan Ilmu Politik Udila, Dr. Syarif Mahkia mengatakan penyelayan melibatkan 30 orang pakar dari kalangan akademisi, praktisi, dan pengamat. Dengan pemberian Govenant Ubud ini, itu secara moral, tiga kepala daerah, Banar Lampung, Pringseu, kemudian Metro, itu bisa bertanggung jawab terhadap prestasi yang mereka raih. Dan harapannya tentu di tahun yang akan datang bisa lebih baik lagi. Pemberian Govenant Ubud ini kita lakukan sebagai upaya untuk melakukan proses persaingan antara Kabupaten Kota untuk mencapai kinerja yang unggul. Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN mengucapkan terima kasih atas penilaian yang dilakukan oleh Unila. Diharapkan penilaian ini bisa memberikan motivasi pemerintah dalam memajukan daerah. Salah menilai kepala daerah-pala daerah di Lampung ini dengan baik, berapa kriteria yang dinilai. Mudah-mudahan ke depan penilaian ini tetap berjalan dengan objektif. Saya yakin kalau penilaiannya baik, kita akan bagaimana seluruh kepala daerah ini berpacu untuk bagaimana memajukan daerahnya masing-masing, berapa bidang, semua bidang, beberapa seluruh, termasuk pelayanan kepada kehadapan masyarakat. Penilaian kelola pemerintah ini baru pertama kali dilakukan oleh Unila dalam semua proses tidak menggunakan anggaran daerah. Henry Yansah melaporkan.